Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara download, install, dan pengaturan LibreOffice yang bisa kalian gunakan sebagai alternatif Microsoft Office. Untuk mendownloadnya, caranya adalah kalian pergi ke websitenya LibreOffice.org Enter Mulan pilih Download Now Di sini kalian bisa menggunakan LibreOffice versi terbaru atau lama. Di sini kalian bisa memilih OS yang kalian gunakan, Linux, Mac OS, atau Windows, 32 atau 64. Terserah kalian, samakan dengan bit yang kalian gunakan Selanjutnya kalian pilih Download Kita sudah memiliki aplikasinya Kita jalankan Pilih Next Pilih Typical Kalian bisa memilih Apakah ingin membuat shortcut pada desktop Dan menjalankan aplikasi LibreOffice ketika komputer baru dinyalakan Kita pilih Install Pilih Ass Karena itu bisa diperkaitkan Nomor Pilih Ass Terima kasih telah menolong Dan menolong Kalian bisa ditengahkan Satu Terima kasih telah menolong Dan menolong Pilih Ass Terima kasih telah menolong sekarang kita jalankan LibreOffice sekarang kita sudah berhasil menginstal LibreOffice sekarang apakah ada pengaturan lain yang bisa kalian gunakan? sekarang kalian pergi ke bagian menu Bar Tools, Options di sini pada bagian View kalian aktifkan gunakan skia untuk semua render di sini pengaturan awalnya sudah diaktifkan begitu pula menggunakan Hardware Acceleration di sini jika skia tidak ada kalian harus mengetahui GPU yang kalian gunakan apakah Intel HD, AMD, ataupun Nvidia sudah mendukung Vulkan karena skia menggunakan Vulkan bukan OpenGL hanya seperti itu saja kita sudahi kejaran kita terima kasih di sini di sini di sini di sini Terima kasih.